Halo, jumpa lagi di channel Wambul Kali ini Perbaikan di roda Kendaraan ya Nah Permasalahan di video kali ini adalah Roda mobil Di bagian belakang itu Macet, tidak berputar ya Ini biasanya terjadi karena Kampas rem tidak kembali lagi Ke posisi awal, jadi dia Mengonci di Romol ya Nanti kita buka, kita cek Apa aja yang rusak Lalu kita nanti Kita perbaiki, kita ganti apa yang Rusak ya, oke saksikan video kali ini Selamat Menyaksikan Video kali ini, oke Oke pertama kita buka dulu ya Rodanya ini, kita buka Rodanya, kita cek Ini bawa juga ke seksor Biar mempercepat Sebelumnya Mobilnya udah didongkrak dulu ya Rodanya Biar Gampang Oke, kita lepas Rodanya Jadi Nah ini Trombolnya Macet, jadi dia tidak berputar Rodanya Nanti kita buka Ya Kita gunakan Baut 10 ini Untuk menarik Trombolnya Biar dia keluar Ya Nanti kita Bersihkan Dan kita Perbaiki Apa ya Oke Nah untuk Mendorong Trombol Untuk mendorong Trombol ini Disini ada lubang Ya Ada lubang 2 Nah ini Sudah lubang 2 Disini Disini ada lubang 2 Ini fungsinya Untuk menarik Trombol Biar mundur Keluar Gunakan Baut 12 Masukkan Kesini 2 Baut Yang Panjang Yang Panjang Gunakan Baut Ini 2 Sampai Dia mentok Lalu Kita Gunakan Kunci 12 Kita Putar Ke Kanan Pelan Pelan Karena Ini Keras Pasti Keras Karena Dia Macet Kampas Rem Jadi Kanan Kiri Secara Perlahan Nanti Bisa Terlihat Disini Terlihat Disini Nanti Dia Akan Maju Kita Lihat Ini Kan Sedikit Kita Nah Kelihatan Kan Dia Makin Makin Renggang Karena Dia Ketarik Pelan Pan Sampai Nanti Pendor Dianya Oke Dikit Dikit Ini Sudah Mulai Coba Maju Nah Ini Sudah Kelihatan Sudah Mulai Renggang Sudah Mulai Maju Terlalu Mulai Berat Maju Perlahan Perlahan Kanan Kiri Jangan Langsung Nanti Kalau Itu Bisa Patah Bahaya Oke Tidak Saya Jajarkan Nah Ini Sudah Mulai Kendor Nih Ya Tuh Tenggang Menjuk Nah Sudah Terendam Sudah Dorong Ya Terus Macet Kanan Ini Cetrek Itu Adalah Kampas Remnya Yang Macet Terendam Oke Sudah Kalau Ini Susah Masih Keras Anda Bisa Kasih Air Ya Lihat Kasih Air Sabun Ya Nih Kasih Sabun Air Sabun Ya Kuyur Sini Bapak Kita Kasih Kesini Supaya Dia Licin Ya Oke Nanti Kita Tarik Nah Begini Caranya Ring Ya Ini Dia Oh Ternyata Kampas Remnya Ini Lepas Nah Ini Masalah Ternyata Kampas Remnya Copot Dari Bantalan Nah Ini Lihat Ya Pada Mekanik Kampas Copot Ini Kan Nempel Kampas Remnya Ini Harusnya Dia Nempel Disini Nah Ini Terlepas Ya Nanti Kita Ganti Dengan Yang Baru Ini Kita Bersihin Dulu Kita Bersihkan Dengan Air Sabun Semua Bagian Kita Bersihkan Ya Nah Ini Yang Tadi Kita Lepas Lagi 12 Mencuci Bagiannya Satu-satu Ya Biar Toiti Biar Berantakan Satu-satu Dulu Dari Debu-debu Kemudian Kita Bersihkan Dahulu Ya Ini Bagian Dari Tromol Kita Bersihkan Dengan Air Sabun Air Dicampur Sabun Ya Sabun Colek Bersih Dengan Kuas Dibersihkan Semua Komponen Ya Semua Komponen Kita Bersihkan Jangan Sampai Kotor Membubu Ya Kita Bersihkan Semuanya Oke Kemudian Kita Buka Master Master Rem Ini Kita Buka Kita Tarik Karet Karet Ini Kita Bersihkan Master Kita Bersihkan Kita Sisihkan Dulu Nanti Kita Bersihkan Di Bagian Dalam Nih Semuanya Sebelah Kiri Kita Lepas Master Nanti Kita Ganti Karet Nih Kalau Ada Karet Karet Ada Macet Kita Buk Buk Ini Ini Nanti Kita Bersihkan Bersisikan Dulu Bagian Ini Bagian Master Yang Di Dalam Ini Kita Bersihkan Dengan Cara Di Amplas Ya Gunakan Amplas 1000 Atau Kampas 2000 Ya Sopek Atau Tergunakan Air Sabun Kita Amplas Ya Sampai Dia Tidak Ada Krak Lagi Bersih Setelah Semua Dibersihkan Ya Masta Sudah Dibersihkan Komponen Komponen Semua Sudah Bersih Ya Kemudian Ini Kampas Yang Tadi Rusak Kita Ganti Dari Sini Dari Sini Ke atas Nah Ini Tiga Tunjuan Yang Baru Ini Saya Akan Masang Tuas Untuk Apa Rem Tangan Ya Saya Pasang Tuas Rem Tangan Ya Seperti Ini Tuas Tangan Kita Tinggal Merakit Ya Merakit Kembali Semua Komponen Yang Sudah Dibersihkan Oke Kemudian Kita Rakit Ya Masker Rem Karet Kita Masukkan Seperti Ini Kemudian Satu Lagi Kita Periksa Dulu Sebelumnya Takutnya Ada yang Sobek Di bagian Sisi Ini Kalau Masih Bagus Lebih Lebih Tetap Pasar Oke Kita Pasang Penutup Penutup Debu Bagian Tuas Ini Deketin Nah Ini Lurus Harus Lurus Deketin Tempat Kakinya Kampas Rem Oke Kemudian Kita Masukkan Paku Kita Masukkan Paku Ini Paku Untuk Penahan Kampas 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 Kanan Kiri Masukkan Masukkan Oke Kemudian Kita Masukkan Kemudian Kampas Yang Tadi Rusak Kita Ganti Yang Baru Kita Masukkan Kemudian Kita Pasang Ini untuk krem tangan kemudian kita pasang pair ini pairnya nih ke rem tangan ini pair ini kita pasang ke bagian ke rem tangannya dorongnya pakai tangan selesai kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengisian remnya ini kita pasang kalau kurang masuk kita detok saja balik selamat menikmati atau bisa pencengkan dengan bau oke tadi video mengenai cara perbaikan untuk tromol bagian belakang rem jika rem anda mengalami macet ya jadi kampasnya macet oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen sampai jumpa lagi, bye selamat menikmati selamat menikmati